Abud berusia 65 tahun, korban pembacokan oleh anak kandungnya di Kampung Badak Putih Kelurahan atau Kecamatan Palabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit. Korban menjalani perawatan setelah mengalami luka berat di bagian pipi, tangan dan leher. Diketahui, korban dibacok oleh abur usia 28 tahun tak lain anak kandungnya sendiri yang diduga tak terima dimarahi karena disuruh bekerja. Innalilahi wa ina ilahi rojiun, telah meninggal bapak abud barusan jam 16.35 waktu Indonesia Barat, karena kehabisan darah dan luka serius di seluruh tubuhnya. Semoga amal dan ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taq ala amin. Pesan tetangga korban berinisial J kepada sukabumiupdate.com pada Selasa, 12 September 2023. Kabar meninggalnya korban juga dibenarkan oleh lurah Palabuhan Ratu Hendri. Ia menyebut jenazah korban sudah dibawa ke rumah duka. Ia meninggal saya juga baru saja terima kabar dari RSUD Palabuhan Ratu. Insya Allah saya akan ke rumah duka didampingi kepala seksi, kata Hendri via WhatsApp. Sebelumnya diberitakan, Kapol Resukabumi AKBP Marulipardede melalui Kapolsek Palabuhan Ratu Kompol Mangapul Simangunsong mengatakan, peristiwa pembacokan ini terjadi pada Minggu, 10 September 2023, sekitar pukul 1 WIB dini hari. Kejadian bermula pada saat pelaku dimarahi bapaknya, dikarenakan pelaku hanya diam di rumah dan tidak bekerja namun pelaku tidak menerima, kata Mangapul kepada awak media. Usai pelaku melakukan pembacokan terhadap ayahnya, pelaku sempat melarikan diri, namun tak lama kemudian pihak kepolisian berhasil menangkapnya. Sekira pukul 3.40 WIB, pelaku A berhasil diamankan tim gabungan dari Polres Sukabumi dan Polsek Palabuhan Ratu, Ujar Mangapul. Sementara itu, kasat reskrim Polres Sukabumi AKP Dian Pornomo mengatakan, pelaku sudah ditetapkan menjadi tersangka dan hingga kini masih menjalani serangkaian proses penyidikan. Masih penyidikan sudah, ditetapkan tersangka, kata Dian kepada sukabumiupdate.com pada Selasa, 12 September 2023. Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan, kata Dian, yakni sebuah golok yang digunakan pelaku untuk melakukan pembacokan. Kondisi lukanya yang dialami korban ada di bagian pipi, bagian tangan, bagian leher, ucap Dian. Dian juga membenarkan bahwa korban telah meninggal dunia usai menjalani perawatan di rumah sakit. Ia meninggal, ujarnya singkat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.